Kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Beri kesempatan kami, kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya. Merdeka! 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 Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran atas kemenangan ini. Semoga amanah dan Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya. Dan kita harapkan kepada Bapak Prabowo Gibran, membangunkan Indonesia lebih maju lagi setara dalam semua aspek kehidupan di Indonesia. Hello guys, jumpa lagi kita di video ini bersama dengan saya guys. Tidak lain, tidak bukan semestinya. Lisa Fikrik Reaksi. Begitu kan guys? So iya, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir di dalam video ini. Terima kasih banyak-banyak karena masih bersama dengan saya disini. Dan di video kali ini kita akan lihat ini guys, dimana seluruh Indonesia mendapat berita gembira ini. Kenapa? Anda sudah nampak saya punya screen kan? Ini apa? Jadi kita akan lihat ini, pidato pertama Prabowo Usai dinyatakan menang pelpres 2024 oleh KPU. Di mana calon presiden, KPRES nomor urutan 2 Prabowo Subiato menyampaikan pedato perdana. Usai dinyatakan menang pelpres 2024 oleh KPU. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia katanya. Mandat rakyat Indonesia ada di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden dan wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan Ujar Prabowo di Kartanegara, Jakarta pada Rabu 2023-2024. Jadi di dalam video ini kita akan mendengar kenyataannya. Ataupun pedato pertamanya. Usai dinyatakan menang di PELPRES 2024. Terus kita klik di video ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran, saudara-saudara. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024 termasuk disitu pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadiran Tuhan Maha Besar Allah SWT atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Yibran Raka Buming Raka dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah dan para duta besar mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita atas tertibnya dan atas ketenangan kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi KPU Kabupaten PPK KPPS seluruh PPLN di 128 negara demikian juga terima kasih kepada Bawaslu kepada DKPP dan seluruh jajarannya juga penghargaan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman lancar tertib dalam keadaan sejuk saya Prabowo Subianto sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Laka Buming Laka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju Saudara-saudara sekalian partai golongan karya dengan ketua umumnya Mas Air Langga Artarto ketua umum Partai Amanat Nasional dengan ketua umumnya Bung Sukifi Hasan para relawan-relawan yang emak-emak 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 Rabu Biru hadir disini emak-emak kipasan hadir disini begitu banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada rekan-rekan media rekan-rekan pers yang sabar menunggu selalu sehingga sehingga malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan bersatu dan bergandingan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar kita harus bersatu kita harus rukun kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita itu adalah cita-cita perjuangan koalisi Indonesia Maju seorang-seorang sekali lagi saya katakan kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia bagi mereka yang tidak memiliki kami berilah kesempatan kami kami akan buktikan kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati yang memilih kosong dua kita hormati yang memiliki kosong satu kita hormati yang memiliki kosong tiga kita hormati ya kita bersatu sudah sekalian demikian yang ingin saya sampaikan semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat dan semoga perjuang kita diridoi oleh Tuhan Maha Besar Allah Semana Wata'ala terima kasih terima kasih sekali lagi saya kira cukup dari saya mungkin ada orang lain cukup terima kasih merdeka 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 terima kasih karena ini adalah bulan suci ramadhan injinkanlah kami untuk untuk takdir Allah 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 terima kasih sekali lagi yang berpuasa semoga melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya sampai di situ saja videonya saya turut senang mendengar pedato daripada Bapak Prabowo saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran atas kemenangan ini semoga amanah dan Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya dan kita harapkan kepada Bapak Prabowo Gibran membangunkan Indonesia lebih maju lagi setarah dalam semua aspek kehidupan di Indonesia luar biasa keputusan ini betul-betul buatkan saya juga senang dan gembira dan saya pasti rakyat Indonesia sekarang ini gembira dengan keputusan ini wow congratulations Indonesia you have your president now oke dan ya kepada you all yang menonton bersama dengan saya disini saya juga ucapkan terima kasih jangan lupa support di channel ini dengan subscribe like dan comment ya guys so ya video saya juga berakhir disini terima kasih karena menonton bersama dengan saya kita ketemu lagi kalian di video yang akan datang bye-bye guys bye-bye bye-bye